Un idha ghoroma al-kimata Summastama'a fi baladita lafi Halil maliki raddulki mati Wa tolabul misli Wa halil akhori Istirdadul kimati Wa bazalul misli Fihi al-wajhani Nginani diaturakan dalam masalah gosok Kapan-kapan konten tiang gosok Barang yang punya Kimah Barang yang punya kimah Yakni barang yang muta kauam Dan barangnya ni ku rusak Barang yang muta kauam ni ku Barang yang tidak bisa di Beli dengan cara Iluan utawa takeran Iku jenengnya kimah Aku jenengnya kimah Ya kaya tuku Biasanya tuku lambi Ini ku tidak dengan ke luar Tapi jen-jen Terus pada motor Orangnya dikat ke luar Walaupun sekarang Rambinya ku kilon Tapi pada asli ni Ga iso jarani Ini seluruh banggan Karena Kualitasnya barangi Barangi ku anu ni Bedo antara si jiaro Lianni Lasing kain kilon Niko wajhani Biasanya kain-kain Mastur 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 gua sudah Sutiran Mastur Ayo Mastur Kain disutir Yang Pabik Yang betul Tepak-tepakan Ketika menggosop Barang Yang punya mislun Berarti yang bisa Ditaker Berhasil Kanya podohai Takeran Kabel Nah Niko ketika rusak Wajib mengganti Dengan Mislun Tapi ketika Menemukan Wajib Mendapatkan Wajib tidak di daerahnya Kerusakan Kalau memang Di dalam Memindah Barang dari Daerah Ketemu tersebut Ke daerah Ke daerahnya Maksub Orang yang tidak Maksub lah Maka menurut Yang soheh Kalau memang Itu tidak ada Muknah Untuk Memindahnya Seperti Nakdun Wajib Muntulabah Bir Misli Kalau ternyata Dipindah Kayak Misli ini Duit Ini kan Misrun Duit Dipodoh Walaupun Tenggeriku Kenyataan Duit Sisi Karu Duit Ini Anjar Enggak Beda Beda Tapi Yang dipandang Bukan Karena Anjar Enggak Tapi Nilai Yang terkandung Dalam Yang lain Podohai Duit Satu Sewu Ngwelek Karu Duit Seketau Anjar Ya Bangka Duit Satu Sewu Podoh Anjar Karu Welek Podohai Lah Maka Disitu Boleh Menuntut Misrun Tapi Kalau Membutuhkan Pada Rakat Tidak Boleh Menuntut Dengan Misrun Dan Orang Yang Menuntut Orang Yang Nijoli Selai Hurim Taklifu Kobulil Misli Lima Fizali Gaminator Tidak Diwajibkan Untuk Menuntut Atau Memaksa Menerima Misrun Di Ghorim 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 Wajiban Membayar Ghorim 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 Nihku Orang Yang Punya Hak Ditanggung Ghorim Dising Dihutang Berarti Ghorim 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 Berarti Berarti Orang Orang Yang Ini Agar Apakah Ghorim Ghorim Ojek Ghorim 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 Cateran Ghorim Dilarang Ini Ini Tidak Ghorim Baksa Untuk Menerima Jadi Tidak Ghorim Baksa Untuk Menerima Misrun Hai keren wajib balik Hai terus taruhnya saya bisa kakak sahuri mislun sana duit aja ini duitnya rasa nggak tukang ngecek karena kepis kena ngelih ya Hai ngerti-ngerti ah sahurana mislun naik Hai aneh-anah sarana kimahai kira duit aja di daerah ketika dia rusak boleh menuntut untuk nah ini bukan bukan maksa tapi boleh menuntut untuk bayar secara mutlak ketika sudah mengganti dengan kimah ini kan ketika ketemu tidak di daerahnya rusak mesti ini kan wajib mengganti sesuai dengan di daerah barangnya itu rusak ini orang ketemunya di daerah Rio padahal di daerah rusak ini aku butuh nah butuh rakan maka bagi ghalim berarti penggosok tidak boleh menuntut agar orang yang memiliki barang itu menerima mislun karena masih merugikan karena harus menambah rakan usungi ini ngembali atau meminjain itu nah tapi boleh menuntut untuk bayar kimah sekarang duit saya saya ketahuan nah kayak kimah ini kan ini yang yang duit gak usah gak usah geledekan cukup di kesak nah terus ini anak masalah ketika sudah mengganti dengan kimah berarti bayar duit tiba-tiba antara yang gosok dengan yang orang dengan orang yang digosok barangnya ketemu di tempat di daerah barang itu rusak berarti kan sudah ada mislun di sana padahal yang di gosok itu kan barang yang mislun mestinya harus mengembalikan mis mislun memang mis kadung juga di rumah di di kindahan wak kadung di wene kimah kimah mau masalahi kan memang berada di daerah selain daerahnya talaf yang sehingga ketau dipindah kesana akan memerlukan ragat makanya harus boleh boleh menuntut kimah bukan mau bukan harus mau dengan mislun biar tidak rugi setelahnya sepakat di kimah terus berada di daerahnya terus berada di daerahnya talaf yang sehingga barang mislun sudah ada dan tidak perlu ragat nah tapi mis kadung dibayar karu kimah nah disini apakah bagi malik boleh mengembalikan kimah kimah tidak balik saya itu mislun ini boleh seperti ini yang memasuk 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 kemah saya min celah min jelik memasuk malah jaluk mislun boleh tidak semacam ini jaluk mislun mengembalikan terus demikian pula bagi yang sudah kandung ganti ini kumang berarti dalam hal ini bosik lepas bab kosop tapi disini bukan masalah kosop saja yang terpenting orang yang wajib mengganti karena kosop karena pinjaman nah karena apa saja lah pokoknya sepenting orang yang wajib mengganti termasuk karena hutang kuduai nah apakah bagi orang yang memiliki barang itu boleh menuntut agar orang yang bertanggung jawab itu mengembalikan mengembalikan mislun mencarikan mislun dan beliau mengembalikan kimah yang sudah diterima atau sebaliknya yang menggosop itu minta kembalian kimah ini tidak mengembalikan ini keras tidak mengembalikan semacam itu bapak dulu misli dan menyerahkan misli 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 dikini dalam menjawab kasus ini ada dua pandangan dua wajah dengan dikembangkan dianalogikan di samakan dengan kasus orang orang yang mengganti dengan kimah dikarenakan tidak ada mislun kan orang yang merusakkan mislun harus mengganti sesama orang yang merusakkan barang yang mutak uam harus mengganti dengan kimah kemarin ditegagaskan kalau ada orang kewajiban untuk mengganti kimah ternyata tidak ada orang yang wajib mengganti mislun karena tidak ada mislun harus kembali kepada kimah lalu menemukan mislun apakah disini boleh menuntut dari awal berarti bagi orang yang punya hak mengembalikan kimah yang sudah diterima mentak mislun atau sebaliknya bagi yang hosok menarik kembali kimah ganti membayar mislun nah dalam hal ini ada dua paca ada dua pandangan dari dua pandangan itu kalau melihat kalau kita melihat dari sudah baru sudah bebas dibayar gelap sesuai wajib berjumpa lepas ternyata saya menemukan barang si api saya tidak tidak berjumpa lempen roti roti biar saya luna kita kan ketika wajib membayar mislun dan dilunasi dengan kimah gelap saya di hati sejak diungkit-ungkit mana makanya bagi yang menggosok tidak boleh mencabut kimah untuk menyerahkan mislun bagi yang tidak lagi yang memiliki barang juga tidak diperbolehkan untuk menuntut kepada yang gosip mengganti mislun dan dia mengembalikan kimah mereka setelah ada mislun itu kadang-kadang awal itu namun kimah itu enggak begitu laku tapi itu enak karena kalau mislun itu kadang memanggil ada duit kayak beras itu enak beras ini enggak boleh menurut asa karena melihat dari asli kewajipannya adalah mislun dan sekarang sudah ada mislun ya boleh menun menuntut karena apa melihat kewajipan asli nah ini ada dua pandangan ulasan kok asli kewajipan ini sedangkan apa itu namanya sedangkan barangnya sudah lunas dilakukan tidak sesuai dengan kewajipan ya kalau dilihat dari sisi kalau asli ini kewajipan ini kulit bisa menemukan ya wajib melaksanakan pada kali yang bertayamung karena tidak menemukan air setelah menemukan air ya wajib mendapat yang asok yorong wis saya ini menemukan tapi kan wis kehadung wiswari tayamung yusara usah kudumanew salat wiswari woks nampu dikuntut mana kemarin dobel demikian ular dalam masalah hutang ngomong ush di gelom dibayar kemah kok saya ini jauh mislun lu asal mislun tapi kan wis gelom tapi kan selunas loh barang wis lunasnya jadi ungkrak-ungkrak mana ni hai sambian cukup barang tidak berkualitas Hai sekarang meleksi berkualitas kayaknya Hai misalnya buh barang yang berluru nuai golesi nomor cica ini setengah dipelek laku-laku nomor cita kok bolehkah di pantai nguruh boleh kurasa ngus kadung dati yuk resmi yuk barang yang sudah jadi sudah resmi ini sudah tidak bisa kembalikan lagi bisanya maaf widah Tiro Hai sampai aslinya kunggol Aiki ok EYek lah walaupun toh tapi dengan kamu mau kedua yang memperlukan berarti kamu sudah berubah kamu sudah berada di dalam masalah masalah ini dan dikonggir lho no uang nasamikale konten tiang sumpah kwa jipani tiang nerjang sumpah niku bukan poso yaitu kwa jipani tamu asarati masakin amin awsati matut imuna ahlikum aukiswaduhum awtahriru tokobah leono uang nerjang sumpah nerjang nazar tapi bukan nazar mujazah niku digengken bayar salah satu dari tiga jeniku wakafaratuhu idamu asarati masakin amin awsati matut imuna ahlikum aukiswaduhum idamu asarati masakinah yang memberi makan pun sepuluh asalnya misalnya rasa minat awsati matut imuna ahlikum aukiswaduhum atau memberi pakai pakaian sepuluh out akhirin lukobah tau menghilangkan kebudahan seseorang kebudahan seseorang kemudian merdeka akan jadi kayaknya merdeka kan ini merdeka apa pesan kan jadi dalil apa jari nih ah jokowi woi contoh lu yu nah setelahnya gak mampu pasyamu salasati ayam kongkong poso telung dino wismari poso telung dino tiba-tiba sukih ini itu punya wajib itu aku asarati masakin amin awsati matit imuna ahlikum yurah ongwis pak dengan poso kok laksa iki sukih kok laksa ikih lakmau kan yurah ongwis barang wis pak ya uwis gitu luk orang kudupin orang kudupin dah poso itu dino tukes karak sepulang sedino kok lakwis lakoni meresunak selakon dino lakwis dino kok nampu pindahan lagi lakwis udah kali ngotin loh ini ngotin yang kuasibannya kan mislun terus orang pada kimak ini kan hanya semata tidak ada mislun atau karena khawatir rugi sebab perlu transportasi di dalam memindah lakwis gak rugi ya menemukan tapi kan ya wis pok tanpa wis gerlombok kalau sudah diampuni sudah pok ya wis gak usah diongkrek-kongkrek mana menurut kolaso ya ngono meniku jadi cara ngelasannya ku prinsipnya ya lemben lemben roti roti kemudian tapi masih tidak tanda mesej aku 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 sama ini itu cara pengeten angbik paham ya jika tidak yang kalau gimah di dalam cara penggantiannya itu dengan gimah yang termahal bukan termahal terbanyak lain-lain antara termahal dengan ter banyak termahal kan waktu longkau waktu apa itu harga barang melonjak sebab setok kurang itu urusannya dengan mahalnya gimah tapi terbanyak antara kurus dengan gemuk itu bandingan ini masih banyak yang gemuk makanya kalau gosok dalam keadaan masih gemuk lalu telah digosok menjadi kurus tentunya kalau gimahnya gemuk gemuk itu lebih mahal daripada gimahnya kurus waktu kurus mati ini tidak wajib ini tidak wajib mengganti tidak wajib apa itu namanya kewajibannya bukan kewajibannya bukan waktu harga kurus tapi harga gemuk matinya kan waktu kurus walaupun matinya ketika kurus tapi kamu gosoknya ketika masih gemuk maka harus melihat kalau mau gemuk seperti ini seperti ini saya akan paham ini saya lihat ini panceng barang yang di gosok itu berupa mutakowang mutakowang sepeda motor mutakowang sepeda motor mutakowang sandal itu mutakowang barang-barang yang lakukun kurang gilang walaupun saya ingin gilang al-rojin juga saya ingin gilang oke kalau al-rojin itu gilang di masyarakat yang dianggap bodoh diwenei hadiah tapi bayar pajak belum 10% hanya 3i pertanyaan pertanyaan yang mesti bisa tidak bisa diwarai terus dikongkan 3i hadiah al-roji al-rojin ini itu harga 500 ribu terus bayar pajak 30% 30% kan 100 second tiap 1 second padahal zaman ini tubuh kilon ada ini orang dikongi hadiah ini yang sebuah itu aduh ini pintar-pintar kan ini orang ada yang dikonggung ini bapak pernah beli elektron yang dikongsi hai 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 agar itu bapak dapat hadiah dengan catatan bisa menjawab pertanyaan tiga tiga jawaban dari pertanyaan ini iya pertanyaannya pertama Iya jawabannya apa Pak Iya lagi dianggap tak bodoh kan ya mereka bodoh nipisan barang kita ini kira barang gila berbanyak respon kali ya sedang asalah pinter-pinter ewan ya gini disko 50% tapi harganya naik 100 persen bodoh hai 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 wafil itulah apabila gosbin bikin mati ya minta alam tapi kalau bukan karena gosok ini tidak perlu untuk mencari harga yang termahal tapi harga waktu rusak nah waktu rusak contoh sama-sama Gorong hai 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 contohnya niku pinjam sarung BHS waktu dipinjam niku masih kinyis-kinyis hai 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 ketika sudah dipinjam dingo setahun ini kan dia umpamu tidal niku tinggal krono regani rego perku perku ngergok di emberi tuku nah niku paling seketau Hai Mareno rusak lagi wajibin bayar ngung pinjamnya itu harga 1000 Rp1.000.000.000 Hai waktu rusak dikawur danikur seketau lagi nih bagaimana ganti nih ganti ini cukup dengan 50.000 Hai tidak harus mengganti BHS kinyis-kinyis gori satsew Rp1.000.000.000 Rp1.000.000.000 Hai karena Hai dalam Hai pengurangan kimah yang asalnya dari kimah Rp1.000.000 menjadi Rp50.000.000 itu maksud sudah diizinkan sudah diizinkan 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 nggak usah dituntut mana tapi kalau gosok sarung BHS selama satu tahun yang asalnya harganya itu Rp1.000.000 kemudian menjadi merusak merusak menjadi melawas mengusut akhirnya menjadi harga Rp50.000.000 terus rusak ini tetap ganti ini Rp1.000.000 betul-betul bedanya diizinkan dan apa kok di bedaknya masalahnya perubahan kimah dari satu yuto menjadi Rp50.000.000 ini tidak diizinkan maka harus dicari yang termahal antara mulai gosok dengan yang mutal talap saya akan paham lu nampak kok diperberat masalahnya penyebabnya maksiat barang yang sebab maksiat tentu perlu diperbarat diperberat nah ya sama dengan gosok sandal jepit harga Rp10.000 hidup diperbarat selesai yang dihersip ini terus diperbarat tidak ada sandal jepit mulai mulai waduh yang dihersipun kalau mengembalikan ke sana harus membutuhkan biaya yang bisa digunakan untuk beli sandal jepit berlipat-lipat lagi bagaimana ya tetap harus mengembalikan sandal jabi ke rumahnya malik tidak boleh dikembalikan ke tempat wasop mulai nih orangnya kampan wasop-wasop di masjid orangnya gak enak nih lo repot, orangnya mulai orangnya dicilik aja kemudian aduh cuman ya saya diok, bisa enak, ilmu canggih ya gak apa-apa, walaupun ke rumahnya saya kembalikan tanpa biaya mahal cuma biaya ini sama rikurewu, lima jino dengan di paket kaw oke, saya akan paham oke oke